Kali ini kami akan mengajak kalian ke gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Gunung yang berada di rangkaian pegunungan Himalaya ini, satu sisinya berada di Tibet, sementara sisi lainnya terbentang hingga ke Nepal. Sejak beberapa dekade silam, para pendaki gunung dan pencipta alam punya misi menaklukkan puncaknya. Tapi tunggu dulu, ternyata ketinggian Gunung Everest bisa berubah-ubah dari satu waktu ke waktu. Kok bisa ya? Info Sore punya jawabannya, check it out! Kita lihat dulu sejarahnya yuk! Gunung Everest pertama kali dikenal pada tahun 1802. Kala itu Sir George Everest menemukannya dan menyebutnya Peak 15. George Everest memimpin survei dan mapping projeknya. Misi ini kemudian diberi nama Great Trigonometrical Survey berlangsung selama 69 tahun. Warga Nepal memberi nama gunung ini Sagar Mata, artinya Goddess of the Sky. Sementara warga Tibet menyebutnya Chomo Lungma. Yang berarti Goddess Mother of Mountains. By the way, puncak Gunung Everest ini dianggap sebagai tempat keramat. Ya, sama seperti gunung lainnya. Kamu harus minta izin dan bersikap baik sebelum mendakinya. Aturan tak tertulis bagi para pendaki gunung ada tiga. Pertama, jangan ambil apapun selain foto. Kedua, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Ketiga, jangan bunuh apapun kecuali waktu. Sekarang, mari kita runut perubahan ketinggian Gunung Everest. Pertama kali tinggi Gunung Everest ditetapkan secara resmi adalah pada tahun 1855. Kala itu, tingginya adalah 8.840 meter. Lalu, para peneliti dari penjuru dunia mulai mengadakan misi dokumenter mereka untuk mengukur ketinggian gunung paling tinggi ini. Pada tahun 1954, tingginya masih tercatat sama, yaitu 8.840 meter. Lalu, pada tahun 1976, ketinggiannya bertambah 8 meter menjadi 8.848 meter. Bergeser lagi ke tahun 1999, ketinggiannya menjadi 8.850 meter, bertambah 2 meter dari pengukuran sebelumnya. Di penghujung tahun 2020 lalu, China dan Nepal mengumumkan bahwa ketinggian Gunung Everest sudah berubah. Atap dunia ini bertumbuh setinggi 1 meter menjadi 8.848,86 meter. Perubahan ketinggiannya memang tidak signifikan, hanya beberapa meter saja. Bahkan mungkin orang-orang yang sudah menaklukkan atap dunia ini tidak akan ambil pusing dengan selisih ukuran itu. Hingga kini, para ahli geologi bahkan yakin Himalaya masih naik setidaknya 5 mm setiap tahunnya. Terus berubahnya, ketinggian Gunung Everest ini mengungkap satu hal. Bahwa cara mengukur ketinggian gunung bisa berbeda-beda bergantung pada siapa yang melakukannya. Mengukur gunung bukan cuma melihat berapa jaraknya dari tanah hingga ke puncak. Harus diketahui juga seberapa tinggi permukaan laut. Tapi tentu angkanya sulit dipahami. Bahkan mungkin angkanya bisa berbeda-beda di penjuru dunia. Apalagi tidak ada laut atau samudera yang terletak di dekat Gunung Everest. Alternatifnya, ada cara lain untuk mengukur ketinggian gunung. Bukan berdasarkan laut, tapi menggunakan pusat bumi sebagai panduan untuk mengukur. Jika metode seperti ini digunakan, mungkin saja ketinggian gunung-gunung di dunia jadi berubah. Ada satu lagi hal yang juga tidak kalah penting, membuat ketinggian Gunung Everest bisa berubah-ubah, yaitu faktor alam. Salah satu tim survei ketinggian Gunung Everest yaitu Dang Yamin menyebut ini adalah fenomena alami. Salah satu contohnya adalah gempa bumi tahun 1934 yang mengguncang Nepal, India. Kala itu ketinggian Gunung Everest juga pernah berubah. Padahal 150 tahun sebelumnya sama sekali tidak ada perubahan. Setelah bicara soal ketinggian, sekarang kami punya info soal insiden paling mengerikan bagi pendaki Gunung Everest. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Kalau kamu ada request tema seputar sains atau history yang ingin dibahas, silakan beri komentar ya. Perjalanan mendaki gunung bukannya tanpa risiko. Beberapa kali terjadi insiden di Gunung Everest yang menewaskan para pendaki. Apa saja ya? Nomor 1. Everest Disaster Tahun 1996 Pada bulan Mei tahun 1996 tiba-tiba terjadi badai di punca Gunung Everest. Delapan pendaki gunung terjebak saat dalam perjalanan turun gunung. Insiden ini mencatatkan jumlah korban tewas terbanyak dalam sehari sepanjang sejarah. Penyebab terjadinya kematian ini juga akibat summit fever. Ini adalah kondisi ketika pendaki kesulitan bernafas karena di punca Gunung oksigennya lebih sedikit. Nomor 2. David Sharp Isiden kedua terjadi pada tahun 2006 melibatkan seorang pendaki asal Inggris bernama David Sharp. Ia pendaki seorang diri jadi tidak ada yang menyadari kehilangannya. Identitasnya bahkan baru terkuat beberapa hari kemudian. Hingga kini belum ada yang tahu apa penyebab tewasnya David Sharp. Nomor 3. Francis Arsentiev Pendaki bernama Francis Arsentiev adalah perempuan pertama yang mencapai puncak Everest. Dalam perjalanan turun dari puncak, ia terpisah dengan suaminya yang bernama Sergei. Sayangnya Arsentiev tidak membawa peralatan oksigen memadai. Pencarian pun dilakukan selama berhari-hari hingga kemudian Arsentiev ditemukan di North Face. Pendaki lain melihatnya sudah tewas. Di dekat tubuhnya terdapat kapak dan tali milik suaminya Sergei. Namun tidak ditemukan tubuh suaminya. Barulah beberapa tahun kemudian lebih jauh ke bawah dari North Face, tubuh suaminya yaitu Sergei ditemukan. Diduga ia terjatuh saat berusaha menyelamatkan sang istri. Pesona puncak gunung Everest memang memikat pendaki dari penjuru dunia. Namun banyak juga cerita tragis selama proses pendakian terjadi. Kalau kamu, apakah ada pengalaman menarik saat naik gunung? Yuk kita bahas sama-sama di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton video info sore sampai habis. Sampai ketemu di video edukatif selanjutnya yang pastinya menarik dan kaya informasi. Terima kasih sudah menonton!